Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Jabatan Menkopol Hukam, Rabu 31 Januari 2023. Pengunduran dirinya itu demi menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Dirinya pun telah beberapa kali menegaskan selama ini tidak pernah menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Nah hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa Paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud, saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbicaraan publik dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini. Saudara kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden Pak Jokowi karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa. Sebelum saya bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.